Oke langsung kita setting lagi di batas bawah Ya di batas bawah terbaca 160 sobat-sobat Jadi bisa kita naikkan dan turunkan Panah bawah untuk menurunkan dan panah atas untuk menaikan Nah jadi batas atas kita set di 170 volt Ya seperti ini sobat-sobat Berarti jika arus listrik atau aliran listrik ini Kurang dari 220 atau 170 di bawah dia akan off juga Jadi untuk peralatan elektronik rumah tangga terhindar dari kerusakan Jumpa lagi channel hari PLTS Ya sobat-sobat salam sejahtera dan sehat selalu untuk sobat-sobat semua Nah jadi hari ini ya saya akan sharing Yaitu alat protektor Over protektor atau lower protektor Jadi alat ini berfungsi ya untuk memprotect Jika arus listrik atau daya listrik berlebihan Dia akan protect dan jika daya yang lewat kurang Dia juga akan memprotect Jadi fungsi alat ini sebagai protektor Alat-alat rumah tangga elektronik ya Yaitu alat-alat elektronik rumah tangga Jadi terprotect Jadi tidak mudah rusak Untuk alat-alat elektronik kita Ya sobat-sobat semua Simak terus Jadi alat ini Continue ya Ada range limitnya ya Antara 220 volt Dan kita bisa setting batas atasnya Mau berapa Supaya dia tidak Melewati batas Dan supaya dia terprotect Jika ada Listrik alirannya Di atas dia akan off sendiri Oke sobat-sobat Jadi cara pemasangannya Seperti disini sobat-sobat Ya jadi Cara pasang sudah ada di depan ya Yang mana Dia punya Alatnya ada di tengah-tengah Ya jadi seperti ini Ini alat DIN rail atau protector Under atau upper Voltage Jadi seumpamanya dia Voltagenya di bawah 100 atau 220 Antara 115 Sampai Dengan 100 Yang telah kita setting Dia akan tidak terhubung Oke ini Cara pasangnya Seperti digambar ya Jadi NCB Masuk Melalui input Masuk ke protector Dan output Masuk ke NCB Jadi sangat simpel Cara pasangnya Seperti Waring di depan ini Ya sobat-sobat Oke kita lanjut Untuk cara mempraktekannya Cara setting Untuk protector Yaitu Over Voltage Atau Lower voltage Simak terus Sobat-sobat semua Ya jadi disini Ada tulisan IN ya Yaitu Input Dan input masuk ke Konektor Yang ada lubangnya Dan sebagai outputnya Ada tulisan juga disini Sobat-sobat Jadi ada input Ada output Pemasangan Tidak boleh terbalik ya Oke langsung kita tes Untuk Inputnya Kita akan alirkan listrik Dia display tampilannya Seperti apa Kita langsung Kencangkan ya Kita memakai Kabel Colokan Jadi alat ini Sangat berguna Untuk peralatan elektronik Di rumah kita Sobat-sobat Seumpamanya Jika PLN Sedang padam Dan habis padam Langsung hidup Biasanya tegangan Naik ya Tidak langsung 220 Dia akan naik Dan jika Melebihi batas Dari yang kita Setting di alat ini Maka listrik Tidak mengalir Atau langsung Diprotect Dengan alat ini Oke Langsung kita Colok Sobat-sobat semua Jadi Kita udah hubungkan Dengan kabel colokan Dan kita alirkan listrik Tampilannya Display seperti apa Ya Ya sobat-sobat Jadi sudah terhubung ya Untuk Dendrial protector Over Voltage Atau under voltage Jadi tampilannya Seperti ini Sobat-sobat Yang di sebelah atas Ini menunjukkan Voltage sekarang Yaitu 228 Jadi masih Toleransi 228 Dan disini Ada tombol ya Di tombol On-Off Dan satu lagi Ada tombol Setting Dan satu lagi Ada panah ke bawah Panah ke atas Jadi Tombol-tombol ini Untuk Men-setting Yaitu ini Tombol Power on-off Nah ini tulisan set Dan satu Panah bawah Dan panah ke atas Jadi tampilannya Seperti ini ya Yang bawah ada 0,0 ampere Nah ini bebannya Belum kita pasang Jadinya ampernya Masih 0 Dan batas ampere ini Bisa kita Setting juga ya Seumpamanya Kita hanya memakai 5 ampere Maka jika listrik Yang dialirkan Dari Ini ke beban Jika terjadi Lebih dari 5 ampere Dia akan Protect Seumpamanya Yang mengalir 7 ampere Langsung dia Off Atau cut off Jadi fungsi Protektornya Seperti ini Sobat-sobat Oke Simak terus Sobat-sobat Kita lanjut Cara setting Bagaimana Cara setting Batas atasnya Atau batas bawah Kita lanjut Untuk Cek settingnya Kita pencet Di bagian Tombol set Sobat-sobat Langsung kita pencet Nah ini ada tulisan Up Up yaitu Bisa kita turunkan Dengan panah bawah Dan Kita naikkan Nah Jadi Seperti ini Contoh kita turunkan Di batas 270 Nah 270 Berarti Arus listrik Yang lewat sini Jika lebih dari 270 Dia akan langsung Terprotect Dan langsung Off Atau cut off Tidak ada aliran Oke Langsung kita setting Lagi di batas bawah Ya Di batas bawah Terbaca 160 Sobat-sobat Jadi Bisa kita Naikkan Dan turunkan Panah bawah Untuk menurunkan Dan panah atas Untuk menaikan Nah Jadi Batas atas Kita set Di 170 Volt Ya Seperti ini Sobat-sobat Berarti Jika arus listrik Atau Aliran listrik Ini Kurang dari 220 Atau 170 Di bawah Dia akan Off juga Jadi Untuk Peralatan elektronik Rumah tangga Terhindar dari Kerusakan Dia Ada range Batas tertentu 220 Volt Antara Di atas 170 Dan Di Bawah 270 Yang sudah Kita setting Tadi Jadi Antara Di luar range Itu Dia akan Cut off Dan terhindar Dari kerusakan Untuk barang-barang Elektronik Di rumah Ya Sobat-sobat Dan kita Setting lagi ya Tadi Batas atas Dan bawah Sudah kita Setting Nah Ini Up Batas atas Tadi 270 Dan Batas Bawah 170 Dan Ini ada Tim delay-nya Juga ya Yaitu Delay-nya Mau berapa Detik Kita bisa Setting Turun Dan naikkan Juga Jadi Begitu PLN On Dia tidak Langsung Hidup Dan Langsung Ada Delay-nya Sesuai Yang kita Setting Sempamanya 10 detik Seperti ini Sobat-sobat Kita langsung Oke Nah Ini yang terakhir Sobat-sobat Ampere Kita bisa Turunkan juga Jadi misalnya Kita maksimal Di 7 ampere Jadi kita Setting Seperti ini Berarti Maksimal Batas Beban Atau Listrik Yang lewat 7 ampere Jadi Cara settingnya Seperti ini Sobat-sobat Semua Nah Ini ampere Oke Kita tes Langsung Memakai Beban Sobat-sobat Jadi Ampernya Akan Terlihat Atau Voltasenya Yang sekarang Terbaca Masih 0,0 Amper Simak Terus Sobat-sobat Semua Ya Sobat-sobat Jadi Di depan Sudah saya Taruh Gosokan Dan Alat Protektor Ini Sudah Saya Sambungkan Colokan Ke Fitting Nah Ini Colokannya Masuk ke sini Dan terbaca Sekarang 0 ampere 0,0 ampere Bagaimana Kalau kita Kasih beban Contohnya Seperti Gosokan Ini Oke Sobat-sobat Langsung Kita colokan Bebannya Ya Lampunya Sudah hidup Lampu Gosokannya Ya Ini Lampunya Sudah hidup Dan terbaca Ampernya Sekarang 1,7 Amper Jadi Dia Bisa Mendeteksi Ampernya Dan Mengetahui Wattnya Untuk Gosokan Ini Jadi Alat Ini Lumayan Berguna Ya Sobat-sobat Untuk Protektor Yaitu Aliran Listrik Terprotekt Range Antara Di bawah 220 Dan Di atas 220 Jadi Cara Pemasangannya Seperti Ini Sobat-sobat Ada Cara Pasangnya Cara Settingnya Ada Seperti Ini Nah Jadi Untuk Function Settingnya Bisa Disetting 220 Up Atau Di bawahnya Jadi Banyak Fungsi Dan Peralatan Ini Bisa Dipakai Untuk Peralatan PLPS Atau Pembangkit Listrik Tenaga Suria Yang Mana Alat Ini Bisa Kita Gunakan Di Panel Di Panel Panel Atau Di Output Inverter Jadi Seumpangnya Inverter Outputnya Tidak Stabil Bisa Turun Naik Dan Bisa Merusak Alat Elektronik Kita Bisa Cegah Dengan Protektor Over Voltage Atau Under Voltage Seperti Ini Sobat Bisa Dipasang Di NCB Untuk Di Rumah Di Panel Depan Atau Bisa Dipasang Di Panel PLPS Pembangkit Pembangkit Listrik Tenaga Surya Jadi Output Dari Inverter Bisa Kita Taruh Ini Atau Dari Inverter On Grid Atau Grade T Jadi Peralatan Elektronik Kita Terhindar Dari Kerusakan Karena Sudah Ada Stabil Untuk Voltase Yang Dilewati Atau Ada Batasan Yang Harus Dilewati Berapa Volt Di Atas Dan Di Bawahnya Oke Sobat Sobat Semua Jadi Sharing Atau Berbaginya Sampai Disini Semoga Bermanfaat Untuk Sobat Sobat Semua Salam Sehat Dan Sukses Selalu Untuk Sobat Sobat Semua